Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Penemuan di candi Indonesia ini gembarkan dunia Candi penataran terletak di lareng barat daya gunung Kelut Tepatnya di desa penataran, kecamatan Kelenggo, Blitar, Jawa Timur Pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut Di area candi ini terdapat banyak relief yang menyimpan misteri Bagi yang jeli mencermatinya Sangat banyak relief yang menunjukkan bangsa asing yang pernah kita kenal Sosok-sosok tersebut selalu digambarkan sebagai sosok Yang seolah-olah takluk kepada yang berkuasa di candi penataran Namun sayangnya, sebagian relief sudah rusak Namun untungnya beberapa bagian lain masih dapat dikenali Beberapa relief di candi penataran yang menunjukkan bangsa asing yang pernah kita kenali Pada salah satu relief terlihat, ada tiga orang di belakang orang yang sedang duduk Di depannya ada dua orang yang sedang menyembah Kalau diperhatikan dengan jeli Di dalam relief itu terdapat orang dari bangsa suku Han atau Cina Lalu ada juga orang yang tergambar dari Angkot Fat atau bangsa Champa Dan juga ada orang dari bangsa Maya, Hinka atau Kopan yang berasal dari Amerika Latin Serta terlihat juga orang yang bertutup kepala seperti orang Yahudi Bahkan pada relief lain terlihat Ada tiga orang yang bukan berpakaian ala kerajaan kita Posisi mereka menyembah dan duduk di bawah Sepintas dari cara berpakaiannya mirip orang Mesir Jadi siapakah mereka dan sedang apa di sana? Setelah dicermati dengan lebih jeli Relief tersebut diperkirakan adalah gambaran dari tiga orang wanita Perkiraan tentang mereka adalah wanita dalam relief tersebut tidak berjanggut Kalau dianggap wanita Jepang ataupun Korea Ada ketidaksamaan yang terletak di model tutup rambut Dan apabila dikatakan mirip sorban dari India Maka biasanya yang menggunakan adalah laki-laki yang selalu digambarkan berjenggot Bahkan pada relief-relief yang berada di tingkat dua bangunan Sitinggil Yang ada di Candi Penataran Sangat jelas menunjukkan penaklukan suatu bangsa Yang mirip dengan bangsa Indian Dalam suatu relief tergambar Leluhur Nusantara berhasil mengambil alih salah satu kereta berkuda Dan memanah ke arah lawan Kemudian leluhur Nusantara berhasil menusuk panglima dari bangsa Indian di benua Amerika Selanjutnya penambahan pasukan Indian untuk menyerang leluhur Nusantara Kelihatan balap benduan Indian terburu-buru dan berlari menuju medan perang Pasukan Indian yang mempunyai kekuatan pasukan gajah Disinilah letak ukur tahunnya Sesaat setelah berhasil dikuasai Salah satu nenek moyang kita dinobatkan menjadi adipati disana Dan juga terdapat jelas gambar pohon kaktes Dan pohon ini asli dari benua Amerika Bangsa Indian digambarkan mempunyai sejenis pasukan gajah Dan gajah tersebut seperti gajah sekarang Dan tidak menyerupai mamut Terlihat dari relif bahwa daerah yang dikuasai adalah daerah yang ada pohon kaktusnya Padahal pohon kaktus itu diketahui berasal dari benua Amerika Dengan bukti relif gajah dan kaktus Maka dapat diperkirakan bahwa bangsa yang ditaklukkan leluhur kita Adalah bangsa maya Dari kerajaan kopan yang sekarang terletak di negara Honduras Relif dan gambar gajah yang terdapat di daerah kopan Honduras Ternyata sejenis dengan yang tergambar di Candi Penataran Menurut para ahli di Amerika Gajah sudah punah 6.500 tahun yang lalu Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah Apakah leluhur kita sudah punya peradaban di 6.500 tahun yang lalu? Pada satu sisi di bagian bawah dari si tinggil di Candi Penataran Terdapat relif raksaksa atau butoh Yang kesamaannya ada pada patung-patung dan topeng randa di Bali Kesamaan bentuk dan wajah terdapat pula pada patung relif raksaksa Yang ditemukan di Mexico City Dimana disebutkan oleh para arkeolog Bahwa sosok itu merupakan reja Aztek Di pelataran Candi Penataran terdapat juga beberapa bentuk patung penjaga raksaksa Atau yang biasa disebut dengan dua rapalah Terdiri dari beberapa ukuran Mulai dari yang sangat besar Sedang sampai yang kecil Di peradaban bangsa maya juga terdapat patung penjaga raksaksa Yang sangat menarik adalah posisi gada yang sama-sama diletakkan miring pada bahu Aksesoris kepala dan busana yang nyaris sama Hanya pada patung kecil raksaksa penjaga di Candi Penataran Diwujudkan dengan ornamen yang lebih detail Candi Penataran yang terletak di desa penataran kecamatan Klenggo Ternyata menyimpan banyak misteri Di antaranya bahwa Indonesia merupakan asal peradaban dunia Hal ini terungkap dari gambar relief yang ada Di setiap sudut Candi Misteri dibalik Candi Penataran Terungkap dari investigasi relief oleh Yayasan Tarunggaseta Yang dimulai sejak tahun lalu Dalam pahatan relief terkuat sejarah Jika nenek moyang kita pernah melakukan ekspansi hingga benua Amerika Dengan mengalahkan bangsa Indian Dan sempat berperang dengan prajurit bangsa maya Mereka kemudian menguasai wilayah tersebut Hingga diangkat sebagai penguasa Tidak hanya itu Pada salah satu relief juga digambarkan beberapa bangsa lain Seperti bangsa Han atau Cina Bangsa Campa, bangsa Maya, bangsa Yahudi Dan bangsa Mesir tunduk pada leluhur kita Demikian seperti diungkapkan oleh ketua Yayasan Tarunggaseta Agung Bimosu Tejo Ia menambahkan dalam pahatan lain terungkap Jika pada waktu itu terdapat tiga spesies yang sudah mempunyai peradaban Yakni ras manusia kerah, ras raksasa, dan manusia biasa Mereka hidup saling berdampingan Pada gambar relief ini segalikus membantah teori Darwin Kalau menyatakan manusia berasal dari evolusi kerah Dalam tata cara kematian manusia zaman dulu Mereka yang meninggal jasadnya akan diperabukan Sehingga fosil tidak dapat ditemukan Sedangkan ras manusia kerah dan ras manusia raksasa Dengan cara dikubur Sehingga fosil yang banyak ditemukan arkeolog tersebut Adalah fosil ras manusia kerah Yang berbeda dengan spesies kita saat ini Dan dimungkinkan ras manusia kerah telah punah Sementara dari penelitian yang dilakukan Yayasan Tarunggaseta Juga terkuak misteri Jika keberadaan candi penataran di Blitar Yang merupakan candi terbesar di Jawa Timur itu Terkait dengan berdirinya kerajaan besar di Blitar kala itu Yang justru wilayah kekuasaannya Jauh lebih besar dari kerajaan Majapahit Namun saya Misteri ini belum akan diungkapkan pada publik Terima kasih telah menonton!